Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo. Nah, lanjutan dari sebelumnya, kalau kita udah bikin model dan instalasi riverpot-nya, kali ini kita akan mainan data, tapi kali ini fokusnya ke nyimpen ke lokal-ke lokalnya dulu. Jadi fungsi ini akan nyimpen si model data atau mapping datanya nanti, si barangnya ini ke lokal kita. Nah, pertama saya bikin si folder biar rapi aja data, terus disini saya bikin folder yang namanya source. Nah, di dalam source ini, satu lagi deh, jadi nanti source ini untuk manggil ke lokal data atau database lokal kita, nanti saya pakai JSON aja lebih mudah, terus selanjutnya nanti ada fungsi untuk manggil-manggilnya. Nah, jadi saya bikin namanya repository, gitu aja. Jadi source ini data utamanya repository nanti untuk fungsi untuk menambah barang, update, delete, kayak gitu. Nah, di source ini, saya bikin abstract-nya dulu, jadi saya namain files.dark. Nah, saya deskripsikan abstract, abstract, lalu class files. Nah, di dalamnya nanti, saya ingin membuat fungsi future untuk write, berarti string, read dulu maksudnya. Nah, read berarti read, ini nanti ada string nama path-nya, terus selanjutnya future, future untuk delete, write sama delete, write dulu, void ini berupa void, write. Ini untuk menuliskan, berarti harus ada path-nya, lalu content-nya. Konten, nah seperti ini, selanjutnya terakhir adalah future void, untuk si delete, delete, dan ini delete berarti string path. Nah, ini nanti kita pakai untuk, ya ini cuma abstract sih, jadi nanti biar nggak nulis-nulis, biar rapi aja, untuk baca, baca si konten kita berdasarkan path yang jason-nya. Untuk write, berarti harus ada path sama kontennya apa, lalu untuk delete, berarti untuk delete kontennya yang kita tulis tadi. Dan, berarti karena kita udah bikin abstract, berarti kita harus membuat si implementasi abstract-nya. Saya bikin file namanya filesimplementation.dart. Nah, di dalam sini, saya bikin class filesimplementation.dart. Tadi saya ngetiknya pakai S nggak ya, samain aja biar happy maksudnya. Nggak pakai, berarti di sini extend-nya, extend ke files yang telah kita bikin ini. Berarti extend files, nah seperti ini, kita import, nah terus di sini kita bikin create missing override element. Nah, ini otomatis akan bikinin kayak gini. Nah, satu persatu kita akan implementasi atau untuk istilahnya mendefine fungsi ini yang nantinya akan kita bikin di repository. Mungkin karena kalau Samsung e-repustory nanti agak panjang, jadi ini akan saya pisah videonya. Di sini, pertama kita akan membuat untuk delete. Delete berarti, sorry, di sini berarti kita define dulu apa yang ada di dalamnya. Jadi, nanti berupa final map yang di dalamnya ada string untuk key-nya dan string untuk si konten-nya. Nah, berarti map-nya kayak gini, saya namain files, dan ini adalah objek. Nah, seperti ini. Dan untuk yang pertama delete, berarti throw error-nya kita hapus, files, langsung ke, bukan delete, berarti tadi saya nulisnya, oh iya bener delete. Delete, dot delete, lalu di dalamnya kita panggil si path-nya. Oke, ini untuk delete, remove, udah, tapi di sini adalah asinkronus, kita tambahin, oke. Selanjutnya untuk si read-nya, kita untuk read si file, berarti hampir sama, kita copy aja, lalu paste, di sini delete-nya ganti untuk read. Ini, kayaknya read-nya bukan read, tapi read ya, oh iya, salah, sorry, read, bener, read. Di sini, berarti langsung ke return, sorry, ini lupa return. Return, delete, berarti ini langsung, kayaknya delete gak perlu return, di sini yang perlu return. Kita coba return files, lalu filenya, di path apa, berarti namenya di sini, kayak gini, return kayak gini, path, bener. Oke, selanjutnya si write, kita hapus juga si throw-nya, lalu di sini kan ada path, berarti files-nya path, lalu kontennya adalah konten. Nah, seperti ini, titik koma, oke. Ini udah beres semuanya, tapi kita cek kenapa ada error. Nah, ini berupa map dan string, final maps, ini bener. Files, override, bener. String asinkronus, ini nanti asinkronus juga. Ini juga saya bikin asinkronus, ini udah bener, tinggal si delete-nya, kenapa? Gak bisa, atau kita ganti remove. Remove. Oke, kita save. Kita, ini delete-nya berarti remove. Dan ini juga remove. Ya, entah kenapa ya. Agak aneh, tapi ya ini, bisa berarti yang delete-nya tadi, saya ganti remove, read, write, remove. Dan filenya berarti di sini, saya implementasinya, dari file yang objek ini, nanti bakalan nge-remove berdasarkan si path-nya apa, terus nge-read, read berdasarkan si path-nya apa juga, nge-write-nya juga. Ini lebih ke spesifik kontennya. Nah, biar ini bisa dipakai di mana-mana, berarti kita harus bikin si riverpot-nya untuk si define-nya. Kita bikin file baru aja, namanya modul, biar rapi. Sebenarnya disatuin juga gak apa-apa sih, biar gak ribet. Tapi disini saya kasih di si folder khusus, atau file khusus, nanti di dalamnya saya define si provider-nya. Berarti final files provider, saya namain provider. Disini pake provider, dan di dalamnya si sebelum ref ini, provider, saya panggil files, yaitu si abstract-nya tadi. Kita import, lalu si ref-nya, kita return dia file implementasi. Oke, return-nya si yang ini. Oke. Jangan lupa untuk titik koma, kita import juga. Ini titik koma juga. Oke. Ini udah beres untuk si source-nya. Jadi si file-nya ini cuma abstract aja untuk define nanti fungsi untuk read, write, remove. Lalu si abstract-nya ini, saya define lagi untuk si file implementasi. Disini untuk menampung files untuk ya remove, read, write. Dan saya bikin si referpot, si provider khususnya untuk bisa dipake di tempat lain. Atau nanti kita pake di repository. Oke, mungkin untuk video ini mungkin kalian abstract banget gak jelas gitu. Tapi ikutin aja nanti karena ini file utamanya. Kalau kalian gak bikin kayak gini, kalian gak akan bisa nge-write, remove, atau delete, shift konten kalian. Atau istilahnya disini nanti sebagai database kalian lah. Sederhananya. Oke, sekian dari saya video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk lihat video selanjutnya.